Aktivis Cina beberkan teori konspirasi Kim Jong-un palsu berikut deretan kejanggalan dan faktanya. Seorang wanita asal Cina bernama Jennifer Zeng menghebohkan dunia maya dengan mengklaim bahwa Kim Jong-un yang ada saat ini adalah palsu. Kim sempat menghilang sekitar 20 hari tetapi telah kembali tampil ke publik pekan lalu. Dalam analisis pribadi soal keaslian Kim yang dipublikasikan lewat blog dan Twitter, Jennifer Zeng membandingkan foto lama dan foto terbaru Kim yang menurutnya menunjukkan kejanggalan. Kejanggalan pertama menurut Jennifer adalah pada gigi Kim. Pada foto lama gigi pemimpin Korea Utara itu terlihat rapi, sementara pada foto terbaru giginya terlihat berantakan. Dan kejanggalan selanjutnya menurut Jennifer adalah pada rambut Kim Jong-un yang asli disebut memiliki rambut lebih lemas sementara Kim Jong-un palsu memiliki rambut yang kaku. Selanjutnya adalah Kim asli tidak memiliki tai lalat di tangan, sementara Kim palsu memilikinya. Dan yang terakhir, telinga Kim asli berbentuk agak bulat, sementara Kim palsu telinganya lebih datar. Sebelumnya pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un vakum dari hadapan publik tanpa keterangan yang jelas. Ia bahkan melewatkan perayaan ulang tahun Kim Il-sung pada tanggal 15 April lalu, di mana itu adalah hari penting di Korea Utara. Sebelum menghilang, kemunculan terakhirnya di hadapan publik adalah pada 11 April, di mana ia memimpin rapat politbiro partai. Menghilangnya Kim memunculkan banyak spekulasi. Media pembelot Korea Utara mengatakan Kim dirawat karena penyakit jantung akibat merokok dan obesitas. Sementara bos media Hong Kong mengeluarkan klaim lebih ekstrim yang menyebut Kim telah meninggal dunia. Di sisi lain, satelit milik Amerika Serikat menangkap gambar kereta kenegaraan Kim di daerah pantai Wonsan. Memunculkan spekulasi bahwa ia beristirahat di sana. Kim Jong-un sendiri kembali muncul pada Jumat 1 Mei dalam acara peresmian pabrik pupuk di kota Suncheon. Spekulasi liar netizen Kim Jong-un gandakan diri dan palsukan kematian. Mata para publik tertuju pada pita merah yang digunting oleh Kim Jong-un dalam acara seremonial peresmian pabrik pupuk pada 2 Mei 2020. Kehadiran pemimpin Korea Utara di layar kaca tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi soal kematian dirinya seperti yang diberitakan oleh media internasional. CNN pun menyebut bahwa Kim tampil dengan penuh senyum, tawa, dan sambil merokok pula. Meski demikian, spekulasi terus berlanjut. Ada banyak konspirasi liar yang terus dikembangkan banyak pihak, salah satunya warganet. Pasca kemunculannya pertama kali setelah kurang lebih 20 hari menghilang, pihak Korea Utara merilis sejumlah foto Kim Jong-un. Demikian dikutip dari laman It Times SG, Senin 4 Mei 2020. Namun ada banyak netizen yakin bahwa sosok yang hadir di televisi bukanlah tubuh asli dari Kim Jong-un. Ya, ia dituduh menggandakan raganya. Tak lama setelah rekaman kemunculan Kim, beberapa pengguna media sosial tidak membuang waktu untuk menunjukkan perbedaan dalam bentuk wajah. Garis rambut dan gigi ketika membandingkan penampilan publiknya dengan penampilan sebelumnya. Spekulasi dan tuduhan yang belum bisa dibuktikan ini membuat banyak orang percaya bahwa pihak berwenang mungkin telah menggunakan salah satu tubuh orang lain. Guna menggantikan Kim Jong-un yang mengakhiri spekulasi seputar kesehatannya yang buruk. Aktivis hak asasi manusia Jennifer Zeng adalah orang pertama yang menarik perhatian pada perbedaan antara dua versi Kim. Termasuk perbedaan pada gigi dan telinga mereka. Apakah Kim Jong-un yang muncul pada 1 Mei adalah yang asli? Di Twitter bersama dengan perbandingan sisi-sisi dari penampilan lama dan baru. Kim Jong-un dalam dua post yang terpisah. Pengguna lain menunjukkan bahwa Kim Jong-un terlihat sedikit berbeda selama penampilannya baru-baru ini. Pernahkah Anda melihat foto-foto terbaru Kim Jong-un? Ia terlihat sedikit berbeda tulis pengguna Twitter lain. Teoriku adalah ia mati dan digantikan oleh klon atau look like, orang yang terlihat sama. Hidungnya nampak sedikit lebih membulat, garis rambutnya terlihat lebih lebar, dan dia dulunya memiliki lebih banyak kerutan di sekitar mata ketika dia tersenyum. Seperti diketahui sebelumnya, seorang aktivis asal China, Jennifer Zeng, mengungkap kejanggalan pada tubuh Kim Jong-un. Setelah sempat membuat heboh karena ditangkap usai merekam kondisi korban serangan virus corona atau COVID-19, kali ini aktivitas kemanusiaan Jennifer Zeng kembali membuat gempar dunia. Kali ini gadis telahiran China itu menguak sebuah misteri atau kejanggalan dari diri pemimpin militer tertinggi Korea Utara Kim Jong-un yang mendadak muncul pada 1 Mei kemarin. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan sedang sakit bahkan sudah meninggal dunia. Meski tak memberikan kesimpulan tentang analisisnya, namun dari analisa itu terlihat ada dugaan Kim Jong-un yang muncul di pabrik pupuk itu bukanlah yang asli. Dalam analisi Zeng, menyisipkan beberapa foto Kim sebelum menghilang dan Kim yang muncul pada 1 Mei 2020. Seperti dilansir dari kantor berita Korea Utara KCNA. Apakah Kim Jong-un yang muncul pada 1 Mei adalah yang asli? Kata Zeng seperti dikutip FIFA militer dari situs pribadinya Senin 4 Mei 2020. Pijangkalan yang pertama terlihat dari bentuk susunan gigi, Kim memiliki 2 gigi kelinci di bagian depan dan terlihat rapi. Sedangkan Kim 1 Mei memiliki struktur gigi depan yang tak beraturan. Kemudian bentuk potongan rambut, terlihat Kim asli memiliki potongan rambut dengan gaya lebih tinggi dan rapi serta jenis rambut yang kaku. Sedangkan Kim 1 Mei memiliki gaya rambut lebih ceper dan jenis rambut yang lemas. Mengenai Tai Lalat, Zeng membandingkan foto Kim ketika berpidato dan ketika melambaikan tangan pada 1 Mei. Pada foto pidato, tak ada Tai Lalat di tangan kanan Kim, sedangkan Kim 1 Mei memilikinya. Perbedaan selanjutnya ditemukan pada bentuk telinga. Kim asli memiliki bentuk telinga lebih bulat, sedangkan Kim 1 Mei lebih pipih. Untuk diketahui, memang selama ini Korea Utara sengaja menutupi kondisi pemimpinnya. Hal ini tak hanya terjadi pada Kim Jong-un saja. Bahkan ayahnya Kim Jong-il pernah berpura-pura masih hidup. Padahal sudah meninggal dua hari sebelum berhasil dibocorkan intelijen. Korea Utara sengaja menutupi kondisi pemimpinnya untuk mengantisipasi intervensi Amerika. Mereka tak mau peristiwa kehancuran Irak terjadi pada Korea Utara.